Halo teman, ini ada produk baru, baru aja datang ini, ada produk kacamata ya buat anda yang berusia di atas 40 tahun yang menggunakan kacamata untuk melihat dekat atau membaca ini ada kacamata yang sangat unik ya, dimana pada suasana gelap ini bisa ada LED nya gitu nah ini dia, ini kiri kanan ada, nah ini dia jadi bisa melihat dengan ada cahaya begini ya selain itu juga ini sudah dilapisi dengan Blu-ray control jadi untuk pengguna handphone dan laptop tidak sampai menembus sinar birunya ke mata yang menyebabkan kebutaan oke teman, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman, ketemu lagi dengan Krida Info dan kali ini saya akan membahas mengenai kacamata seperti di depan ini ada kacamata dan saya akan mengulas mengenai betapa banyaknya sekarang iklan kacamata yang tidak masuk akal karena saya melihat bahwa mereka menjual tanpa ilmu peroptikan ilmu refraksi gitu ya ilmu refraksi harus dikuasai oleh seorang penjual atau penyedia alat bantu kesehatan mata jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe baik, yang pertama adalah saya akan membahas mengenai banyaknya iklan kacamata yang katanya bisa menyembuhkan menyembuhkan baik itu minus, plus, maupun silindris bahkan sampai katarak sekalipun waduh, itu sangat luar biasa kelihatannya mereka asal menjual saja padahal sebenarnya mereka tidak tahu mengenai ilmu peroptikan ilmu refraksi dan apa saja alat bantu yang disediakan untuk berbagai keluhan atau indikasi daripada pasien saya akan membahas mengenai tadi satu, misalnya ada iklan yang menjual katanya bisa menyembuhkan silindris, minus, dan sebagainya kalian ketahui bahwa minus itu sebetulnya karena terjadinya kelainan refraksi kelainan refraksi artinya ada sesuatu di bola matanya kalau misalnya katakanlah saya jelaskan misalnya minus atau miopia miopia adalah suatu gejala dimana sinar yang masuk ke dalam mata itu jatuh tidak di retina harusnya yang normal itu pas ada di retina artinya sinar bayangan itu masuk ke dalam mata itu difokuskan dan harus pas di titik retina nah apabila terjadi katakanlah miopia atau miopia itu adalah yang diatasi dengan lensa minus itu fokusnya tidak berada di tepat di retina tetapi ada di depannya ada di depannya itu miopia namanya ada lagi kalau misalnya jatuhnya di belakang retina itu diatasi dengan lensa plus bedakan ya plus untuk melihat jauh dengan plus nanti akan dibahas juga mengenai plus untuk baca atau untuk melihat jarak dekat jadi ada dua untuk melihat jauh labun jauh itu yaitu apabila terjadi fokus bayangannya berada di depan retina artinya tidak nyampe retina itu disebutnya miopia yang diatasi dengan lensa minus apabila jatuhnya di belakang retina retina sendiri berada di posisinya berada di paling belakang nah ini melebihi daripada retina itu diatasi dengan lensa plus oke rabun jauh itu ada dua minus dan plus oke yang berikutnya adalah apakah silindris? silindris itu adalah terjadinya perpecahan bayangan yang difokuskan masuknya sinar ke dalam mata itu tidak dalam satu fokus ya artinya tidak hanya satu titik fokus dia difokuskan beberapa titik fokus kenapa demikian? karena salah satunya adalah permukaan kornea mata atau bagian mata di paling depan itu tidak rata sehingga pada saat sinar masuk itu pecah bisa saja karena lensa matanya ya juga karena tidak rata atau mungkin karena adanya katarak ya katarak itu juga karena yang menyebabkan juga ketidak rataan lensa mata sehingga terjadinya banyak fokus yang silindris tadi diatasi dengan lensanya silinder oke yang berikutnya ada juga iklan mengenai katanya kacamata ini bisa dua fungsi satu untuk baca, satu juga untuk maca plus katanya waduh ini luar biasa ini maksudnya kacamata baca dan kacamata plus yang dimaksud dengan kacamata plus tadi melihat jarak jauh itu tidak sama dengan presbiopia untuk melihat jarak dekat atau jarak baca nah itu dia jadi dia bilang katanya secara otomatis bisa kacamata plus emang lensa plus kemudian kacamata baca emang kacamata baca emang plus gitu jadi ini sangat luar biasa gitu penjelasannya karena mereka itu tidak mengerti mengenai dunia peroptikan dan ilmu refraksinya lalu yang berikutnya ada yang menanyakan katanya saya minus katanya apakah bisa menggunakan kacamata itu bisa katanya waduh ini sangat membodohi para konsumen gitu asal aku aja apakah bisa minus bisa otomatis mana mungkin gitu lensa kacamata bisa berubah seperti itu jadi yang plus ya plus seperti ini misalnya ada disini tulisan plus 150 nah oke nanti saya jelaskan mengenai produknya yang berikutnya adalah katarak katarak itu karena terjadinya pengeruhan ya si lensa itu keruh yang jelas tidak semua individu kena katarak tidak semua orang tua juga kena katarak ini masih agak sulit dijelaskan gitu ya apa penyebabnya yang jelas memang katarak ini banyak dialami oleh para orang tua mungkin di atas 50 tahun di depan saya ini ada kacamata ya kacamata ini satu ini disebutnya kacamata progresif ya kacamata progresif lensa progresif lensa progresif ini sebetulnya ada ada beberapa fokus ya makanya namanya juga multifokus ya sebetulnya dia gradasi ya ukurannya itu gradasi dari mulai lihat jauh kemudian terus untuk mencapai lensa baca di paling bawah itu lensa baca ya disini ada lensa baca paling atas itu untuk melihat jauh jadi bagi orang tua yang di atas 40 tahun sudah harus menggunakan kacamata baca gitu atau untuk melihat jarak dekat kenapa demikian sebetulnya itu pengurangan itu dari umur-umur 20-an itu udah mulai berkurang sebetulnya untuk daya lihat baca lihat jarak dekat gitu tetapi yang dirasakan secara klinis secara yang dirasakan orang-orang itu terasa pada usia 40 tahun sehingga sehingga lensanya pun itu langsung plus 1 tidak ada plus 0.25 plus 50 plus 0.75 tetapi langsung plus 1 gitu ya jadi sebetulnya di bawah 40 tahun itu juga mereka sudah ada pengurangan daya akomodasi untuk melihat jarak dekat jarak dekat tapi yang terasa secara klinis dirasakan oleh orang-orang itu di usia 40 tahun sehingga ada rumusnya untuk 40 tahun plus 1 kemudian setiap 2.5 tahun naik 1.4 gitu ya jadi plus 1 plus 1.25 1.5 dan seterusnya hingga mencapai usia 60 tahun itu plus 3 maksimal untuk additionnya untuk tambahan ukuran itu nah apabila misalnya jauhnya juga plus itu kemungkinan kalau misalnya menggunakan lensa kacamata baca usus ya itu akan lebih besar ya misalnya katanya bukan hanya plus 3 tetapi bisa plus 3.5 atau 4 karena apa? karena jarak jauhnya pun plus misalnya jadi ada rumusnya memang dalam ilmu peroptikan ilmu refraksi itu kalau additionnya additionnya misalnya seperti ini ini lensa progresif kalau misalnya dia ukurannya katakanlah plus 1 jauhnya bawahnya plus 3 additionnya plus 3 ini gak bisa menggunakan kacamata yang plus 3 ini gitu harus dijumlahkan antara plus 1 dengan plus 3 jadi plus 4 gitu untuk menggunakan kacamata khusus baca tetapi kalau misalnya menggunakan lensa double focus atau multi focus seperti ini kalau misalnya atasnya plus 1 ya lalu addition plus 3 ini kalau diukur dengan lens meter ini jadi plus 4 gitu karena karena sebetulnya bukan plus 4 kalau di resepnya itu plus 1 addition 3 plus 1 1.00 dioptri ditambah plus 3 kosong-kosong dioptri jadi kalau diukur dengan lens meter ini jadi plus 4 tetapi apabila atasnya kosong plano additionnya plus 3 maka disini juga akan plus 3 karena 0 plus 3 jadi 3 tetap demikian juga minus kalau misalnya minusnya setengah jauhnya minus setengah tapi dia addition plus 3 jadi kalau diukur ini jadi plus 2.5 gitu karena apa minus setengah ditambah plus 3 jadi 2.5 oke cukup mengerti nah jadi hati-hati hati-hati untuk membeli kacamata yang beredar yang diiklankan karena saya melihat ada kecenderungannya mereka tidak mengenal mengenai dunia optik tetapi menjual kacamata itu ya nah ini saya akan jelaskan mengenai ini ada produk ini baru baru di Indonesia baru di Indonesia dan kita akan pasarkan produk ini ini kelebihannya ini memang kacamata baca ya kacamata baca khusus baca untuk usia di atas 40 tadi ya jadi misalnya katana ini plus 1.5 ya kurang lebih kalau jauhnya normal ini untuk usia 45 tahun kacamata ini yang saya maksudkan ini dia punya suatu keistimewaan dimana bisa digunakan pada saat suasana gelap ya atau cahaya kurang biasanya para orang tua itu agak kesulitan walaupun sudah pakai kacamata kacamata sesuai dengan ukurannya tapi agak kesulitan karena cahaya ruangan atau cahaya sekitar itu sangat berpengaruh dia akan jelas apabila cahaya di ruangan itu cukup nah apabila kurang tentu saja bermasalah nah ini yang paling uniknya adalah karena kacamata plus ini kacamata baca ini ada ada LED nya ada lampunya nah ini dia ya ada lampunya kemudian juga ini kiri kanan ini tuh ya tinggal tinggal apa sentuh aja langsung dua-duanya ini sangat membantu bagi orang tua ibu-ibu bapak-bapak yang harus menggunakan kacamata baca tetapi di dalam kondisi gelap itu mereka akan kesulitan dan ini adalah solusinya yang berikutnya adalah ini bisa digunakan untuk mengatasi efek daripada sinar radiasi gadget seperti misalnya handphone laptop komputer atau tablet itu memancarkan sinar biru yang sangat berbahaya karena dia akan menurunkan dalam tubuh kita hormon melatonin namanya melatonin ini akan berkurang karena masuknya sinar biru itu sehingga nanti akan menyebabkan satu diabetes kedua misalnya katakanlah kanker dan yang paling cepat terasa itu adalah sulitnya tidur apabila kelamaan ini akan menyebabkan karena menembus sampai retina ya sinar satu-satunya yang dari katakanlah dari matahari dari tv dari led dari handphone laptop komputer maupun tablet yang bisa menembus retina itu hanya satu adalah sinar biru makanya sinar paling berbahaya beda dengan uv uv itu tidak menembus sampai retina oleh sebab itu jauh lebih berbahaya untuk sinar biru ini dibanding uv dibanding ultraviolet kacamata ini yang apa kacamata baca ini yang sudah ada lednya ini sudah dilapisi dengan ini kelihatan biru-biru kelihatan nah ini dia jadi ini sudah dilapisi lapisan anti-radiasi sinar biru nah akan pasarkan ini produk ini bagi kalian yang tertarik silahkan silahkan komen dan nanti kita juga masukin ke IG nya apabila kalian masih perlu untuk penjelasan berikutnya DM ke Instagram nya saya kira demikian dulu penjelasan mengenai dunia peroptikan mengenai ilmu refraksi maupun alat bantu kesehatan alat bantu kesehatan mata oh iya saya satu lagi yang belum saya jelaskan mengenai kacamata kacamata itu adalah alat bantu bukan sebagai obat ingat ya jadi bagi kalian yang melihat iklan bahwa kacamata ini bisa menyembuhkan itu bohong karena kalau misalnya itu menyembuhkan tentu saja dokter mata lebih dulu tahu tentu saja optik ya dunia optik bakal lebih tahu duluan karena apa yang tadi dijelaskan bahwa minus itu karena karena ada kelainan bola matanya tidak mungkin menggunakan kacamata lalu nanti memperbaiki si bola mata gak jelas karena mereka tidak mengenal tidak mengerti mengenai dunia optik seperti apa tidak mengerti mengenai ilmu refraksinya seperti apa kalau memang benar tentu saja lebih dulu perdami tahu atau persatuan dokter ahli mata Indonesia dulu yang lebih tahu atau dunia optik atau dunia optik dulu yang tahu ini tiba-tiba bisa menyembuhkan wah itu bullshit itu namanya jadi hati-hati buat kalian yang membeli kacamata pada orang-orang yang tidak mengenal dunia peroptikan maupun tidak tahu mengenai ilmu refraksinya oke jadi sekali lagi bahwa kacamata itu bukan untuk menyembuhkan kacamata itu adalah alat bantu seperti misalnya kita kurang dengar lalu menggunakan alat bantu dengar nah demikian juga pada saat melihat kurang jelas dan menggunakan kacamata menjadi jelas apabila dicopot maka akan tidak jelas lagi nah seperti itu tetapi apabila kita sudah terjadi ada kelainan refraksi misalnya minus silinus dan sebagainya apabila kita menggunakan selalu menggunakan kacamata maka akan menghambat menghambat ya bertambahnya kelainan tadi karena si mata dibikin relax nah fokusnya jelas kalau misalnya tidak relax dia akan memaksakan kemungkinan akan memperburuk keadaan atau memperburuk daripada keluhannya itu misalnya minusnya akan jadi lebih besar silinusnya akan jadi lebih besar kecuali untuk plus ya paca itu itu sudah ada ukurannya karena tergantung daripada usia ya tergantung pada umum semuanya bahwa semua orang akan mengalami presbiopia presbiopia itu adalah dimana seseorang mengalami kesulitan dalam membaca atau melihat jarak dekat demikian terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat penjelasannya mohon maaf agak belepotan ya tapi yang jelas hati-hati anda terhadap penjual kacamata yang tidak mengerti ilmu refraksinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara lensa dengan lapisan UV biasa dan lensa dengan lapisan antiradiasi nah kita akan cek dengan senter sinar radiasi jadi lensa yang lapisannya UV biasa itu akan muncul warna hijau di depannya sedangkan untuk lensa yang antiradiasi itu ada muncul biru tandanya sinar biru di filter atau di blok dengan lapisan lensa antiradiasi jadi buat kita yang sering pakai gadget atau komputer sebaiknya menggunakan lensa antiradiasi terima kasih sudah menonton